Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Dimas di Coders Indonesia Dan kali ini kita akan coba membahas Atau melanjutkan pembahasan kita tentang angular teman-teman ya Yaitu tentang stylingnya Yang nanti gue akan coba menggunakan Tailwind Memang kita tahu Tailwind ini utility first Tapi gue akan coba sesuatu next gen dari Tailwind yang sudah digabung-gabungkan Pokoknya mau jadi kayak UI library gitu Nah kita akan menggunakan Flowbyte Seperti apa? Kuiah gak skun Oke teman-teman Sekarang kita akan masuk ke dalam Flowbyte Apa sih Flowbyte? Flowbyte pada dasarnya adalah di open source UI library Yang dibangun di atas Tailwind CSS Dia sudah built in dengan javascript milik si Flowbyte itu sendiri Yang nanti mungkin akan digunakan seperti di carousel Atau mungkin di animation dan lain halnya Nah kalau teman-teman masuk ke Flowbyte Silahkan masuk ke halaman documentation Docs gitu ya Dan teman-teman nanti disini akan menemukan integration guide Di bagian angular Ini adalah halamannya Seperti biasa Menga Apa namanya? Menga lagi ya Seperti biasa Dia menyarankan untuk membuat satu project baru Nah bagaimana cara memulainya Untuk mengintegrasikan dengan Flowbyte Nah teman-teman disini install Pastikan install dulu Tailwind nya Nah kita langsung coba saja Masuk ke dalam Visual Studio Code nya Kita masukkan npm Install Tailwind Apa? Tailwind CSS ya Tailwind CSS Terus min-min save dev Oke biarkan dia bekerja Dan ya disini kita akan melihat Dia mulai melakukan installing untuk si Tailwind CSS Kang kenapa pakai Tailwind Kang? Ya karena Tailwind enak Sambil kita nunggu ya Oke sudah terinstall Kita ketemu saja Terus selanjutnya NPX Tailwind CSS Init Nah disini ya nomor 4 Dan dia akan membuat suatu file baru Bernama tailwind config biasanya .js Disitu teman-teman akan melakukan pre-config Seluruh kebutuhan Daripada si Tailwind Kalau dilihat Disini akan ada file baru Oke good Tailwind config.css Ini auto-generate dari komen kita sebelumnya Oke disini disuruh ngapain Oke add this line Oke kita coba ikut sini Add this line Itu ada di dalam konten Good pindahin sini Oke kita sudah ikuti langkah selanjutnya Nomor 5 dan langkah selanjutnya ada nomor 6 Import Tailwind Directive Inside style.css Kita copy ini Alah copy semua Kita copy Choose Kita lewat Choose Good Kita masuk ke dalam style.css Lalu masukkan disini Kalau ada kuning gini gimana kah? Gak apa-apa Dia cuma belum ter-apa Ter-definisi aja gak apa-apa guys Gak usah panik ya Nah lanjutnya adalah Kita harus menginstall Flowbyte itu sendiri Kita clear Mungkin kita tutup dulu disini Tadi suruh apa? NPM install Flowbyte Flowbyte Nah dia akan menginstall dependencies Atomnya Nanti pada umumnya si Flowbyte ini adalah sebuah plugin dari si Tailwind Jadi ya Ada pre-buildnya dan lain-lain halnya Oke sudah ter-install dan no vulnerabilities Lalu langkah sembilannya adalah Add this line Require Flowbyte Plugin Oke Kita copy Masuk ke sini Dan di plugin Kita masukkan disini Good Artinya sekarang kita sudah Mengintegrasikan Flowbyte Tailwind dan Angular Oh satu lagi teman-teman Terlewat sorry NodeModules Flowbyte .js Berarti kita tambahkan Good Siap Kita sudah terintegrasi Antara plugin untuk si Tailwind Dan juga untuk si Flowbyte Itu sendiri gitu ya Karena Flowbyte pada dasarnya Dia sudah menyediakan javascript javascript Yang sudah dibuatkan Jadi ya enak tinggal pakai gitu ya Nah ini Karena dia .js seperti ini Nah untuk memulainya Teman-teman bisa melakukan hal seperti ini Init Flowbyte Oke Kita lanjut berarti ke dalam Tadi disuruh di mana? Di app component ya App component Oke good Di app component Nah teman-teman diminta nih Update app to use Init Flowbyte function To enable the interactive component Via data attributes Jadi nanti di Flowbyte itu Teman-teman akan disuguhkan Misalkan kaitan carousel Atau slider dan lain halnya Itu membutuhkan beberapa Tag-tag data HTML Yang mana akan dibaca oleh Javascript milik si Flowbyte Nah seperti itu ya Oke di component Kita akan mencoba Mengimplement Sort interface Bernama on init Nah seperti ini Kita quick fix Implement interface Nah dengan mengimplement ini Dia akan menghasilkan Satu function baru Bernama ng on init Dimana ng on init ini Akan dipanggil Saat pertama kali Aplikasi itu dirender Mungkin kalau Kalau di react itu dulu Apa ya? Component did mount Mungkin semacam itu Tapi gue lupa Kalau di funksional Ya gue sukanya Yang kelas-kelas itu Dulu masih ingat Namanya adalah Component did mount Semacam itu ya Nah di on init Dia ngasih tau nih Kita harus Memanggil Init flowbyte Nah semacam itu Init Init flowbyte Nggak ada Tapi nggak apa-apa ya Kita copy aja ini Pasti ada isiannya Disimpan paling atas Seperti ini Harusnya tidak error Tuh good Apa sih ini isinya Dia cuma seperti ini Yaitu isinya adalah Vaksin-vaksin yang sudah dibuatkan oleh Si flowbyte Gitu ya Oke Nah baru selanjutnya Kalau nanti teman-teman Mau menggunakan Komponen-komponen Yang ada di dalam flowbyte Tinggal dilihat saja Nanti di bagian Komponen Sini Oke semua sudah terintegrasi Sekarang kita coba cek Clear Sekarang lanjut ke NPM run Start Kalau tidak ada yang error Nah berarti Proses integrasi kita Dengan CSS Itu sudah berhasil Ya Kita coba cek Kita tunggu Building Hmm Cukup agak lama ya Building karena ada yang Sekarang CSS-nya mulai tercompile Dengan si Yang namanya Tailwind dan flowbyte Kita cek disini Localhost 4200 kita Kita cek F12-nya gitu ya Cukup lama Gak apa-apa lah ya Wop Apa itu Document is not defined Ini dari flowbyte Biasa kalau ada pre-rendering Gak apa-apa Itu nanti kita akan bahas Kenapa ada error seperti ini But it's okay Oke kalau dilihat Sekarang di networknya Sudah ada flowbyte JS Dan stylingnya pun Harusnya gitu ya Nantinya sudah berisi Dari berbagai macam Dari si Flowbyte Dan juga Tailwind Oke good Ini dia halaman pertama Dari Angular Ya good Teman-teman Oke ini ada apa ini Ini biasanya Ketika kita Tadi kan kita di awal Sudah membuat Bahwa ini akan digunakan Sebagai SSR ya Ini biasanya Pengecekan di dalam SSR Tapi gak apa-apa Teman-teman Gak usah panik Nanti akan kita bahas Oke kalau memang Sudah tidak ada error Ini alias Berjalan dengan normal ya Walaupun secara Secara ini Aduh Rada berem-berem gitu ya Gak apa-apa dulu lah ya Oke Nah ini dia Halamannya Mari kita coba Buat satu komponen baru Yang akan coba kita Pahami lebih lanjut Jadi selain Di video ini Selain membahas tentang Flowbyte itu sendiri Kita akan coba Membuat suatu page baru Dengan routingnya Dan Ya kita akan coba itu ya Oke Gimana caranya Kuiah Gas Oke teman-teman Setelah kita berhasil Instalasi Flowbyte Sekarang kita akan coba Membuat satu Modul Modul ya Modul sih ya Yang mana isinya Akan ada komponen-komponen Yang akan reusable Pada akhirnya Nah kalau teman-teman Lihat Mungkin disini bisa cari Yang mungkin akan sering Kepakai Misal Apa sih ya Footer gitu ya Footer Kita lihat Footer yang sudah Disediakan oleh Si Flowbyte Pada dasarnya Default Ya default Ya default Default footer itu Seperti ini Ya mungkin nanti Kita akan Sekarang mungkin Plek ketiplek Kita akan coba Copy aja gitu ya Copy dari Si Flowbyte Coding yang sudah Ada disini Nah caranya Gimana teman-teman Caranya adalah Disini Teman-teman Mari kita membuat Satu Modul Baru Yang akan Menampung Mayoritas Reusable Komponen Yang nantinya Akan dipakai Di berbagai Halaman kita Nah cara Membuatnya Sekali lagi Kita akan Menggunakan Yang namanya NG CLE NG G untuk Generate Jadi teman-teman bisa Generate Atau mungkin Hanya G saja G Modul Misalkan Kita akan Membuat Satu Modul Baru Dalam satu Folder Bernama Shared Misalkan Shared Nah Disininya Shared Seperti ini Modul Shared Shared Seperti ini Shared Dan Kita Min Modul .app .module Nah kita Akan mencoba Membuat Modul Baru Nah kita Lihat Create Baru Terus Di dalam Sini Dia di CLI Melakukan Update Juga di dalam App Modulnya Kalau dilihat Oke ini ada Kesalahan Harusnya tidak Seperti ini Sorry Ada yang Terlewat Continue Wah terlewat Kebanyakan ya Kita coba Clear dulu Alah Ini ya Dia minta Ini bentar Yes Oke kita Coba Balikkan Lagi Clear Terus Modulnya Kita Hapus Saja Seperti ini Cukup Nah dia akan Membuat Satu Modul Baru Biasanya Dalam Folder Tadi Shared Shared Modul Seperti ini Sekarang kita Punya Satu Folder Baru Yang Mana Ingat Teman-teman Angular Modular Yang bisa dikatakan Satu folder Itu bisa dianggap Sebagai satu modul Yang mana Pasti di dalamnya Harus ada satu file Bernama .modul.ts Seperti ini Dalam kebetulan Shared .modul.ts Itu ada Dalam folder Shared Sebisa mungkin Nama folder itu Akan sama Dengan nama Modulnya Itu lebih enak Itu lebih ke Best practice Saja Nah oke Sekarang kita akan coba Membuat suatu komponen baru NG Generate Komponen Seperti ini Kita akan simpan Di dalam Folder Shared Terus di dalam Folder Components Let's say Namanya adalah Footer Dia akan mencoba Men-generate Komponen Nah ya Di dalam Komponen Disitu akan ada Satu folder Footer Jadi dalam Komponen ada Footer Oke Satu lagi Biar kelihatan Lebih enak Mungkin Satu lagi Namanya Adalah Header Header Good Dia akan coba Generate Sekarang Kalau teman-teman Perhatikan disini Akan ada Dua folder Komponen Karena tadi Modular Dan satu Komponen itu Akan banyak Mungkin akan Terasa aneh Ketika teman-teman Itu running Dereview Ataupun React Karena Kalau di React Mungkin Hanya satu File aja Misalkan Header.sx Atau mungkin JSX Seperti itu ya Tapi kalau di Angular Dia satu Komponen itu Terdiri dari Empat Minimal Empat itu Karena disitu Ada satu Speck.ts Atau istilahnya Unit test Dari si Komponen tersebut Kita sudah punya Dua komponen Disini ada Footer Disini ada Dan juga Header Seperti itu Kalau diperhatikan Komponen ini Berada di dalam Shared Modul Kalau kita buka Shared Modul kita Disini Secara default Karena kalau teman-teman Lihat Update Si CLI melakukan Update Apa yang dia Update Dia mengupdate Bahwa sekarang Shared Modul itu Terdapat Deklarasi Komponen Atau komponen Tersebut Didaftarkan Di dalam Shared Modul Ada Header Komponen Dan juga Footer Komponen Seperti itu Supaya nanti Si komponen ini Bisa digunakan Di berbagai Macam Modul Lain Atau komponen Lainnya Di dalam Metadata NG Modul Teman-teman Harus Melakukan Export Kita akan Melakukan Listing Apa saja Yang di Export Dari Modul Shared Ini Nah Karena ini Akan dipakai Dua-duanya Kita copy Paste Saja Artinya Nanti Dia akan Dipanggil Ketika ada Sesuatu Modul Atau Page Atau Komponen Yang Mengimport Modul Shared Maka Dia juga Bisa Melakukan Pemanggilan Terhadap Komponen-komponen Yang Di Export Nggak hanya Komponen Teman-teman Service Mungkin Pipe Mungkin Directive Dan lain Hal Kebetulan Ini masih Di daerah Komponen Oke Kita sudah Punya Footer Dan header Tadi Kita akan Coba Melakukan Copy Paste Dari Si Footer Loh Kemana Ini Kok Ilang Ya 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 Refresh Ya Refresh Contoh Kita Akan Mencoba Mengambil Sample Footer Yang Mana Enak Inilah Yang Agak Gedean Nah Kita Lihat Expand Code Kalau teman-teman Perhatikan Disini Dia memang Terdiri Dari Kelas-kelas Utilities Yang ada Di Tailwind Teman-teman Nah Teman-teman Bisa Copy Paste Enak Tinggal Copy Paste Nanti Tinggal Disesuaikan Dengan Kebutuhan Mana Footer Komponen Ini adalah Template Dari Si Footer Komponen Alias HTML Kita Copy Paste Disini Tidak Ada yang Error Dan Merah-merah Ya Oke All Good Berarti Kita Tinggal Rapihin Save Seperti Ini Oke Ini Kita Clear Dulu Asa Ring Nah Gini Clear Kita Simpen Dulu Seperti Itu Lalu Tadi Di Shared Modulnya Sudah Kita Export Untuk Footer Komponen Coba Kita Perhatikan Di Dalam Footer Komponen Disini Kita Diberi Nama Selektor Secara Default Adalah App Footer Teman-teman Silahkan Disesuaikan Saja Mau App Footer Atau Apa Terserah Tapi Kalau Gue Ikutin Default App Footer Seperti Ini Oke Footer Sudah Kita Buat Komponen Cara Menggunakannya Adalah Misal Misal Di Dalam App Modul Ini Kenapa Ada yang Error Sebentar Oh Karena Dia Shared Modul Salah Tadi Oke Shared Modul Kita Save Dulu Terus Di App Komponen Misalkan Di Halaman Kita Yang Ini Ini Masih Halaman Dari App Komponen Kita Akan Coba Delete Dulu Semuanya Kita Coba Delete Dulu Semuanya Set Terus Main Sini Kita Kita Coba Delete Dulu Semuanya Sip Oke Kita Akan Coba Panggil Bernama App Footer Lihat Disini Sudah Ada App Footer Yang Kalau Dilihat Itu Dari Shared Modul Dot Footer Komponen Oke Seperti Ini Oke Beres Nah Andai Kata Kita Lupa Misalkan Oh Kita Lupa Nih Udah Bikin Declaration Tapi Tidak Diexport Misal Yang Diexport Shared Modul Hanya Header Doang Kita Save Otomatis Dia akan Ngasih Tau Bahwa Tidak Ada App Footer Tidak Ada Komponen Bernama App Footer Dia Ngasih Tau Apakah Ini Apa Dari Mana Tiba-tiba Ada Nah Nah Karena Tadi Kita Tadi Coba Menghapus Di Sisi Export Bagian Shared Module Nah Seperti Itu Kenapa Dia Bisa Pakai Shared Module Karena Di Dalam Import Modul App Modul Dimasukkan Shared Modul Merupakan Bagian Dari Import Yang Akan Dilakukan Oleh App Modul Modular Sangat Modular Oke Kita Coba Save Dulu Dan Kita Coba Running NPM Run Start Kita Close Kita Tunggu Sampai Ininya Muncul Wait 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 Gitu Ya Kalau Teman-teman Perhatikan Dia Sangat Modular Sekali Teman-teman Oke Sudah Muncul Sudah Berhasil Kita Coba Refresh Dia Auto Refresh Begitu Berhasil Melakukan Build Script Seperti Oke Lihat Flowbytenya Sudah Muncul Ini adalah Footer Yang Tadi Kita Gunakan Oke Ini Error Kita Antepin Dulu Aja Gak Apa-apa Jadi Coba Kalau Kita Delete Dia Akan Melakukan Refreshment Oke Dia Rebuilding Dan Dia Melakukan Refreshment Oke Teman-teman Itu Dia Cara Membuat Suatu Komponen Baru Dan Bagaimana Cara Kita Melakukan Segregasinya Dan Juga Cara Menggabungkan Itu Dalam Suatu Modul Sebenarnya Kalau Teman-teman Lihat Disini Dia Menjadi Lebih Modular Dan Lebih Terstruktur Oke Mungkin Kita Coba Satu Hal Lagi Barangkali Di Flowbyte Ini Punya Satu Komponen Namanya Header Kita Coba Aja Dropdown Header Jadi Dia Udah Ready To Use Oke Kita Loading Dulu Kita Lihat Contoh Yang Paling Cocok Yang Mana Rumah Yang Lama Oke Ini Dropdown Ini Header Kita Coba Header Mana Header Heading 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 Ini Tipography Udah Gak Apa Kita Lewat Kalau Headernya Nanti Kita Buat Intinya Adalah Kalau Misalkan Dilihat Disini App Footer Itu Menjadi Salah Satu Komponen Yang Sudah Kita Berhasil Buat Dan Dia Merupakan Bagian Dari Shared Module Jadi Semuanya Nanti Semua Komponen Yang Sifatnya Reusable Kita Akan Masukkan Kedalam Folder Shared Di Dalam Komponen Dan Komponen Itu Biasanya Akan Bersifat Sebagai Folder Seperti Ini Yang Berisi Dari Komponen Itu Sendiri Terus Templatenya Seperti Apa Lalu Ada CSS Kalau Memang Kita Membutuhkan Itu Gitu Ya Oke Mungkin Teman Teman Untuk Di Video Kali Ini Kita Sudah Sampai Kedalam Tahap Membuat Satu Shared Modul Yang Berisi Reusable Komponen Pada Nantinya Dan Akan Dipakai Dimana Mana Nah Itu Saja Dulu Teman Teman Untuk Video Kali Ini Semoga Membantu Teman Teman Yang Sedang Mempelajari Angular Jangan Lupa Like Comment Subscribe Akhir